Mitos atau fakta? Anak cewek kalau makan uritan ayam bisa mandul. Kalau aku yang gak percaya mitos, dari kecil aku suka makan uritan kok, buktinya. Anyway, gara-gara bau-bau ini aku jadi lapar ya. Ini tempat tambah malam tambah rame, ya weh tak bantuin ngipas dan aku bisa cepet makan. Tipikal sate tai chan pake dada mentok, tapi mereka juga nyediain yang bagian paha. Terus ada sate uritan sama sate kulit. Harga dimulai dari Rp20.000 untuk sate campur isi 10. Ini dikasih totole sama bawang goreng. Yang unik sambalnya disini ada dua yaitu sambal hijau sama sambal merah. Jujur aku bukan pecinta sate tai chan, soalnya aku doyan pahak daripada dodo mentok. Dan selama ini nyobain sate tai chan belum ada yang memorable. Tapi yang ini tuh enak banget. Meskipun pake dodo mentok, itu gak kering dan gak seret. Sate kulitnya juara, pas diliat tuh gak gitu kering, tapi pas dimakan kerenyes. Bumbunya enak, sambalnya mantep. Pokoknya pecinta sate tai chan wajib cobain. Selain sate tai chan, ada indomie juga sama roti jadul. Ini murah banget, cuma Rp6.000. Isinya banyak, varianya ada 4 apun, meses, keju, sama serikaya. Cobain deh sate tai chan nandut lokasinya tuh, Taman Semanan, seberang PHD sama Indomaret. Cus! 24 jam makan serba rasa soto, Ci. Ah, akhirnya gak kasih komen ini, kira. Let's go! Paginya aku beli soto mie, terus dikasih risol ukuran gak normal, panjang-panjang, Bo. Soto mie tuh kas bogor, kuahnya bening, rada budek-budek coklat. Tapi enak kok dimakan pagi-pagi. Terus pengen nyobain yang lagi viral, Hex mie instan soto betawi. Pakenya mie lemonilo ayam bawang. Liat, air rebusannya tuh jernih banget. Tuangin semua bumbu-bumbunya, terus kasih 1 sendok makan margarin sama santan instan. Tuang air rebusan, terserah kalau mau lebih kental creamy ya dikit aja. Kasih peresan jeruk nipis dan topi sesuai selera. Penasaran banget, keliatannya sih mirip. Oh my god, aneh tapi nyata ini persis banget sama soto betawi. Meskipun creamy, tapi gak enek karena ada peresan jeruk nipisnya. Please gang, ini enak banget, kalian mesti cobain. Lemonilo kagak ada niatan nih mau bikin rasa soto. Malemnya aku pesen soto ayam langgananku. Soto ayam ambenggan cacito. Tapi yang makan inces, soalnya mboknya lagi diet. Kalau makan soto ini pasti harus ada sate ayam mendura. Ah gak kuat makan setusu aja deh. Next, 24 jam makan serba rasa apa nih? Yuk kita nyomain lagi gengs, ini katanya showmai legend loh. Kalau kalian kecil ini pasti tau deh, ini salah satu dari 2 penjual showmai disini. Nah kan udah lebih dari 20 tahun dan dari tadi memang aku lihat banyak yang beli. Seporsi isi 5, 17 ribu aja. Aku pesen seporsi campur, tambah showmai, tapi tampak endok soalnya sekakan makan endok hari ini, ntar bisulen. Tipe kacangnya aku suka deh, kelihatan medok tapi gak terlalu kental. Tambah kecap manis sama air peresan jeruk limau. Saus sambeli pinggir aja ya, aku gak gitu suka. Keliatannya sih meyakinkan, mari kita coba. Seperti yang kuduga, bumbu kacangnya aku suka banget. Tahu parikol enak, tapi masalahnya ada di showmainya atau spok ternyata? Apa kurang panas sama kurang lama dikukusi dandangnya ya? Sayang banget gara-gara showmainya doang ratingku gak bisa tinggi. Namanya showmai masnur, sebrang stasiun jik ini. Buat pecinta roti Korea, merapat yuk soalnya ada yang baru buka nih. Namanya tuh love bun, lokasi di Green Lake dan ini Byboga Group. Fives-nya sih korean banget dan kiyo-woo. Apalagi ada promo free satu roti Korea sampai tanggal 26 Februari. Speciality-nya adalah fried kei bun. Ini seperti donat goreng, terus ada berbagai macam varian isi. Seperti chicken honey, tuna mayo, sausage, dan lain-lain. Terus ada berbagai macam Korean love bun. Mau yang gede juga ada, yang kecil juga ada. Selain tuh masih banyak varian lainnya, dari yang klasik sampai yang kekinian. Pengen yang sweet seperti donat-dunatan juga ada. Mau kek juga banyak nih. Pokoknya komplit deh, pantesan rame terus. Dan ada area juga buat nonggi. Ini aku nyobain yang chicken honey fried kei bun. Tekstur kulitnya itu krenyes, terus rotinya juga empuk lembut. Isianya banyak bok. Yang ini juga salah satu bestseller mereka. Ini kayak mochi bread ya, tengahnya tuh ada mochinya. Terus teksturnya itu kenyal-kenyal, enak deh. Terus aku pengen yang sweet, aku ngiler sama yang goguma keknya ini. Hmm, gak terlalu manis, enak. Di pairingnya sama yang seger-seger. Weh, setelah langsung aja ke loaf bun. Mumpung lagi ada promo buruan. Habis ditangkep, langsung diemplok. Lah, bener-bener fresh dong. Nah, mak-mak pasti pada tau deh bumbu masak merek munik. Tapi pasti banyak yang gak tau kalau ada restonya. Tempatnya luas, ada indoor, outdoor, gazebo, area buat nonggi, selfie. Ah, pokoknya keren banget. Dan yang pasti, makanannya bikin ngiler semua. Wajib dipesen tau isi. Luarnya itu crispy, isianya banyak. Ini salah satu best tau isi. Nasinya aku pesen nasi liwat ini bisa buat 3-4 orang. Gurami terbang bestsellernya. Fresh, garing, gak bau tanah. Ada patin bakar, bumbunya meresap, gak bau tanah juga. Disajikan dengan sambal kecap. Ayam goreng luasnya aku suka banget. Ini pake ayam kampung dipotong kecil-kecil. Terus sambal hijaunya itu pedes mantep. Ada udang bakar, ukurannya tuh gede-gede. Fresh, dagingnya manis. Ada cumi goreng, cabai garam, tumis tanggong terasi. Wah, pokoknya hidangan Sunda disini tuh bener-bener lengkap. Bahan-bahannya berkualitas dan fresh. Terus servisnya juga oke. Restornya tuh cocok buat acara penting seperti seminar, meeting, acara ulang tahun, pernikahan, lamaran, dan lain-lain. Yang penting, ini sudah bersetifikat halal ya. Yang pasti aku bakal balik lagi. Oh iya, aku beliin juga posyum bojo rendang kayu bakar vakum. Yuk cobain munik restoran Matraman Raya, Jakarta Pusat. Challenge semangat makan waffle setebel ini. Wih, ternyata bisa juga. Nah ini nyobain flip-in-fry yang baru buka di Emporium Fluid. Tipenya kayak American Diner dengan spesiality in buttermilk fried chicken dan waffle sandwich. Waffle disini tuh dibuat lebih tipis dan lebih crispy. American fried chicken tuh terkenal dengan coating pake buttermilk dan disiram dengan maple syrup. Oh iya, semua menu disini no pork, no lat, no alkohol. Jadi muslim friendly. Ini yang ku order, holy moly. Isianya selain buttermilk fried chicken, ada beef bacon, coleslaw, dan endok ceplau. Terus ada mushroom steak. Fried chicken mereka itu juara. Moist, tender, juicy, tapi crispy di luar. Kalo pengen yang sweet juga ada, seperti strawberry cream cheese. Gak terlalu manis, ada gurih asin terus asemnya, enak banget. Buat yang pengen nge-meal tapi ngenyangin, cobain deh mac cone cheese-nya. Kalo ini sih beneran ngeju banget. Terus masih ada loaded waffle fries dan chicken fries. Ini pickle cucumber yang digoreng. Yang kangen menu-menu American Diner, cobain deh ke flipping fry. Soon bakalan buka di Moy Kelapa Gading. Apapun makanannya, cabainya kudu sekebon. Inces minta martabak, abis berapa ya kira-kira? Duh, minta esin sultan-sultan, martabak 150 ribu, martabak endok 85 ribu, untung sing tipper cuma 35 ribu. Untungnya martabak pecenong 78 lagi ada promo bandling khusus bulan Februari ini. Mulai dari harga 99 ribu aja. Promo bandlingnya tuh ada 5, bisa dicek aja di ojol favorit kalian. As you know, martabak pecenong 78 ini terkenal sebagai pelopor martabak sultan pertama. Eh, beli martabak dikasih bunga mawar, lumayan buat si Om Bojo nih. Ini yang martabak red velvet, nutella keju, requestan si Inces. Ini sih beneran martabak sultan, tuable, empuk, wangi wisman. Next, stiker keju, tipis, crunchy, coba ada pisang. Uh, lebih enak lagi deh. Terakhir, best seller dan favoritku nih, martabak asin pake limandok. Jangan lupa dikasih cabis yang wake, bentambah mantep. Dagingnya tuh banyak, gak pelit, terus kulitnya juga crunchy. Eits, gak kelupaan, pake kimchi juga tak kasih coba. Mumpung lagi promo, cus, langsung aja cobain martabak pecenong 78. Outline-nya udah ada di 400 titik. Siram terus, ci. Yee, paling demen deh siram-siram. Pas lagi di Atta Gading Mall, aku mampir ke resto ini. Soalnya ada diskon 50% buat menu alakat. Maklum ya, mak-mak modis modal diskonan. Udah, langsung pesen menu bestsellernya, nasi ayam taliwang. Ini ayamnya setengah ekor ya, harga sepaket itu Rp60.000. Bayangin aja kalau udah di diskon. Ayamnya empuk, bumbu taliwangnya gak terlalu pedes, tapi enak. Mari gitu ada sop buntut. Ini tipenya beda sama sop buntut yang biasa. Kuahnya tuh berempah, terus ada hint of curry. Dan buntutnya itu bener-bener empuk dan gede-gede ya. Terus ada menu Chinese food juga, seperti gurami asam manis. Ini juga enak lho. Udang lada garam, udangnya cukup besar-besar. Terus saking kriuknya, sampai buntutnya bisa dimakan juga. Menu ramen juga ada, ini yang spicy beef ramen. Ada potongan beefnya, ada telurnya. Terus kuahnya tuh kaldu ayam rasa spicy. Mbakku suka deh. Kalau Pak Kimchi mintanya cumi goreng, tepung telur asin. Honestly, disini porsinya tuh gede-gede dengan harga yang tidak bikin kantong jebol. Apalagi ada perumbu 50% tambah murah, rek. Oh iya, ini aku pesen es campur juga ben seger. Cus cobain deh WKL Cafe dan Resto di Mall Artagading. OMG, all you can eat topogi, harga cuma Rp99.000. Kemana aja aku kok baru tau Doki Resto, all you can eat topogi pertama di Indonesia. Ini udah kayak Myeongdong, semua Korean street food ada di sini. Appetisernya banyak banget, ada Korean fried chicken, gimari, matang, mandu, japce, bahkan odeng pun ada. Terus ada area saus juga, mereka kasih resep, jadi kamu tinggal ikutin aja. Yang aku pilih ini Doki Best, varian topnya banyak banget. Katanya sih hampir semua bahan-bahan di sini itu diimport langsung dari Korea. Kalian juga bisa minta dimasakin. Aku juga pesen additional menu cheese ring. Ini cocok banget dimakan sama ayam karage-nya, mulur-mulur enak deh. Rasanya bener-bener autentik Korea. Untuk side-deesnya aku paling suka sama gimari, matang sama odeng. Urusan top rasanya udah gak usah diraguan lagi, beberapa itu ada isinya. Jadi pas dimakan langsung pecah di mulut. Sausnya juga enak, aduh beneran aku berasa kayak balik ke Korea. Kalian juga bisa pesen beef as an additional menu. Habis selesai makan topoki, sisa sausnya itu masih bisa dibikin kimchi fried rice. Masih belum kenyang? Tenang. Ada berbagai macam ramyun yang bisa kalian makan sepuasnya. Pokoknya makan di sini itu kenyang, begah, puas. Beneran surga buat kalian pecinta makanan Korea. Doki ada beberapa cabang yang aku datengin ini yang Super Mall Karawaci. Kira-kira habis berapa ini jajah di Inumaret Fresh? Nyobain nasi bakar ayam katanya enak. Liso Se's best seller juga di sini. Sama tuna onigiri. Minumnya aku mau mix nih mogu-mogu sama yakul sekalian buat stok di rumah. Terus beli nendok sama permen rasa anggur. Sing bikin kesel Indomartu gak jual es batu. Kuduh beli kopi baper baru dapet es batu. Bayar dulu? Oh belum 100 ribu. Nasi bakarnya bisa minta dianggetin dulu ya. Lumayan juga porsinya. Ini aku tambahin nendok pindang biar lebih ware. Ada sambel icunya. Terus yang merah-merah tuh aku lupa. Rasanya oke, dagingnya juga banyak. Cuma nasinya rada kelembean kayak makan nasi tim gitu. Nah ini sosese pake saus barbecue. Sosese-nya juga lumayan enak sih. Dagingnya juga berasa. Pada banyak yang bilang kalo onigiri Indomaret itu paling enak diantara onigiri minimarket lainnya. Memang isinya lebih banyak, nasinya cukup pulen. Buat ketelah buat harga 12 ribu. Waktunya ngemix-mix minum. Mogu-mogu sama yakul. Terus keinget, ini kan dua-duanya manis re. Beneran. Kemanisan. Ya wis lah dikasih es batu sing banyak. Next review jajanan minimarket mana lagi? Geng, sekalian mesti safe ini. Pas ke Bekasi, aku nemu satu kafe yang luar biasa estetik. Ini rame banyak emak-emak nongki. Soalnya memang banyak spot-spot cantik buat foto-foto narsis gitu. Menempatnya di galantai ada indoor, outdoor. Suasana itu nyaman, homey. Dekornya tuh ada bau-bau tradisional. Tapi modern juga, pokoknya keren deh. Terus disini menu makanannya itu serba ada. Contohnya ketan tempe. Menu tradisional Jogja. Jarang-jarang ada kan? Terus ada lumbia semarang juga dengan ukuran jumbo. Kulitnya garing, crispy, isiannya penuh dan rebungnya itu gak bau, rek. Ada western snack juga dari bitterbolen, french fries, burger, sampai chicken wings. Sebagai pecinta tradisional food, aku suka banget sama mie godok gunung kidulnya. Ini rasanya udah kayak mie tek-tek Jogja loh, beneran enak. Another menu wajib di-order adalah bebek goreng muda. Ini bebeknya setengah ekor, dagingnya tuh empuk, juicy sambalnya muantepol. Enaknya kebangetan, bini muda lewat deh. Yang suka manis-manis tradisional, cobain deh bubur sum-sum ketan hitamnya. Yang ngopi sama ngete, jangan lupa pesen snacknya. Andalanku pisang sama singkong gorengnya, juara. Ada koasong dan berbagai macam kek, jadi betah deh di sini. Yuk mampir ke XL Y Coffee & Eatery di Grand Kota Bintang, Bekasi.